Intro Saat kita tertarik dengan pelajaran ekonomi, kita akan sering mendengar istilah hukum permintaan. Hukum permintaan sendiri nggak bisa lepas dari hubungannya dengan hukum penawaran. Hukum permintaan dan penawaran saling berhubungan untuk menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Hukum penawaran terjadi saat harga lebih tinggi. Hal ini membuat para penjual akan memasok lebih banyak barang yang diinginkan pasar. Lalu bagaimana dengan hukum permintaan? Biasanya saat terjadi kelangkaan barang, permintaan barang akan meningkat. Sementara penawaran atau pasokan barang berkurang. Hal ini akan mengakibatkan harga barang menjadi naik, bahkan melambung tinggi. Sebaliknya, harga suatu barang akan turun ketika pasokan barang banyak atau nggak terlalu banyak dicari pembeli. Ini menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Nah, kali ini, KitKits akan membahas tentang apa itu pengertian dari hukum permintaan. Permintaan adalah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan hukum permintaan adalah barang yang dibeli atau diminta pada saat harga melambung tinggi atau harga mahal. Hal ini akan membuat pembeli jadi semakin sedikit membeli suatu barang. Melansir gramedia.com yang dikutip kits.grid.id, hukum permintaan adalah peristiwa di mana lebih banyak orang ingin membeli sesuatu sementara persediaan terbatas. Harga barang itu akan ditawar lebih tinggi. Sedangkan, semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Bisa dibilang, daya beli konsumen menjadi lebih rendah. Bunyi hukum permintaan. Melansir kompas.com bunyi hukum permintaan adalah, jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Singkatnya, hukum permintaan menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Faktor yang mempengaruhi Nah, itulah pengertian dari hukum permintaan bunyi. Serta 6 faktor yang mempengaruhinya. Sekarang, kita cari tahu berbagai macam norma dan contohnya yuk! Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Norma Agama Norma Agama adalah sekumpulan kaida serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama. Antara lain, Menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, Saling menghormati kepercayaan orang lain, Menjaga kerukunan antarumat beragama. Untuk sangsi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, gak nyaman, dan karma buruk. Norma Kesusilaan Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, Selalu berkata jujur, Mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, Mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, Sikap ramah bertetangga, Dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Norma Kesopanan Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tetak ramah, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain, Menggunakan pakaian yang layak dan sopan, Menjaga tutur kata, Bertamu dengan sopan, Gak meludah sembarangan, Gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara, Serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain, Wajib membayar pajak, Gak melakukan tindak korupsi, Gak berbuat kejahatan, Mentaati peraturan melalui lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, Comment, Subscribe, Dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax